Halo co-friend, kali ini kita bakal ngebahas soal lagi nih Apa yang dimaksud dengan A. Hipocentrum B. Episentrum C. Homoseista D. Isosoista Pertama A dulu ya, hipocentrum Hipocentrum itu adalah pusat gempa di kedalaman bumi Kemudian epicentrum Epicentrum itu adalah pusat gempa di permukaan bumi Kemudian C. Homoseista Homoseista itu adalah garis yang menghubungkan tempat-tempat di permukaan bumi Yang dilalui gempa pada waktu yang sama Kemudian D. Isoseista Isoseista itu adalah garis di permukaan bumi Yang menghubungkan tempat-tempat dengan intensitas gempa yang sama Jadi bentanya antara homoseista dan isoseista itu adalah Kalau homoseista, dia itu yang dilalui gempa ya Pada waktu yang sama Sedangkan isoseista itu dengan intensitasnya Dengan intensitas yang sama Dan sedangkan kalau hipocentrum dan epicentrum Kalau hipo itu di kedalaman Kedalaman bumi Kalau epicentrum itu di permukaan bumi Sekian, sampai jumpa di soal berikutnya Sampai jumpa di soal berikutnya